ya jadi Unbow The Fun sebenarnya adalah salah satu proyek musik yang gue pernah buat bukan yang pertama jujur udah banyak lah ada beberapa band maupun proyek-proyek kolaborasi lain yang pernah gue buat tapi akhirnya berakhir di sini maksudnya dari sebelumnya Zajo Unbow The Fun formatnya di duo terus sampai akhirnya sekarang jalan tinggal sendiri Unbow The Fun ya bisa dibilang kayak ekspektasi dan juga apa ya rancangan kedepannya akan akan berakhir di sini dan mudah-mudahan bisa terus panjang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nama panjangnya Alif Tias Mangkunegara itu diberikan oleh kakeknya karena Alif itu adalah cucu pertama di keluarga besar kedua belah pihak sebetulnya dari ayahnya dan juga dari saya kalau arti Alif itu yang pertama ya Alif Tias kalau Tias itu adalah pinti kalau Mangkunegaranya memang pemberian gelar karena kakeknya dari komring dan itu sebetulnya gelar kakeknya yang dia menginginkan ada ada apa ya ada ada simbol untuk keturunannya jadi semua orang itu menentang apa yang dia lakukan tapi pada akhirnya dia bisa struggle dan melewati step itu ngelihat dia akhirnya bisa dititik sekarang tuh ya bangga dan sangat mensupport sih dengan apa yang dia lakukan di Love Screamer itu apa ya situasinya pada saat itu adalah keluarga ataupun orang-orang terdekat itu bisa gue bilang nyaris nggak ada yang percaya atau yakin ini akan berhasil gitu loh jujur aja malam itu gue nyaris mengakhiri hidup gue sendiri jadi lagu itu lahir setelah percobaan bunuh diri yang gue lakukan entah kenapa pada saat itu gue keingat sama nyokap nggak tahu kenapa juga mungkin feeling ya saya setiap kali merasakan ah saya harus ke Jakarta gitu tanpa saya tahu apa yang dia alami begitu saya ke Jakarta ternyata ternyata sehari sebelum dia mengalami sesuatu yang dia membutuhkan teman bicara dia biasanya oh bunda selalu datang pada waktu yang sesuai dengan apa yang dia perlukan gitu dan pada saat itu COI ternyata saya memang harus tahu sesuatu selain memperkenalkan musiknya unbodevan selain memperkenalkan bukan apa isi kepala seorang alif mengaku negara tapi pastinya juga momen karena transisi besar itu terjadi di ruangan yang bernomorkan 1931 ini khusus untuk di 1931 gue melalui banyak fase di sana dari mulai waktu itu juga secara love life dari mulai gue masih single sampai akhirnya gue married tapi lebih dari itunya ya akhirnya gue mencoba memecah semua cerita itu ya mungkin nggak semua bisa terwakili di dalam sebuah EP ini tapi minimal kayak lima sekuens yang mewakili perjalanan hidup gue yang ada di sana jujur jatuh krama ini sebenarnya adalah salah satu lagu yang nyaris nggak nggak dirilis pada saat itu lagu bahasa Indonesia itu jatuh krama ya karena itu unik gitu ya kayak apa ya nggak biasa aja jenis musik yang digunakan juga beda dan lirik yang dipakai juga agak tidak umum jadi menarik gitu dengan caranya bernyanyi dengan menggunakan gitaratistik keputusan gue pada saat itu adalah untuk stop dan ya unbelievable ternyata istri gue justru berpandangan lain istri gue justru berpikir kayak enggak lu harus terus lu harus terus nulis lu harus terus berkarya karena lu udah jalan terlalu jauh sampai disini gitu loh nggak ada kalau misalnya kita ngomong masalah rezeki nanti pasti akan ada jalan dan ya udah obrolan itu cukup singkat bukan yang sampai berhari-hari atau berlarut-larut tapi selesai obrolan itu ya gue nggak bisa tidur yang jelas jam 3 gue keluar gue menuliskan lagu jatuh krama itu tiga lewat sepuluh selesai dan ya lagu itu cukup magis sih terjadinya begitu aja Udongku genggam erat ciptaku berteriak nafasku terengah menemukan jalan keluar untuk kita dan rumah kita Hari ini kedatangan muzisi yang kebetulan terdapat di peringkat empat posi charge video ini. Dan by the way ini asli orang Palembang, Alipang Punegarai. Mas Reser gimana gini, judul yang lu pilih apa? Everything in 1931. Oke, so kalau memang berani pakai judul itu ya it should be everything. Jangan ada yang di penggal. Semana ketemu istri itu bukan di band tapi di kerjaan. Betul. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!